Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Novalstars Di video kali ini gue akan ngebahas macem-macem baret pada jet mobil Pasti lu nonton video vlognya sampe abis biar lu gak ketipu para bengkel nakal Oke Yang pertama, baret pada sebuah mobil itu menjadi hal yang umum banget ya Terutama di jalanan Jakarta, Ibu Kota Yang notabene jalanannya tuh padet banget Nah cuman, baret itu ternyata ada macem-macem bentuknya Ada yang baret halus, bisa dihilangin Ada yang baret agak dalem, perlu diamplas dulu Dan ada baret yang lebih dalem, perlu dicet ulang Nah gimana cara ngebedainnya? Pasti lu nonton video vlognya sampe abis Ini adalah baret di bagian bumper Gampang banget cara ngeliatnya Yang pertama, kita lihat bahwa ketika mobil itu sudah baret atau Cetnya sudah rusak ke damage Ini kita bisa lihat bahwa warnanya beda Yang ini adalah warna cet, yang ini bukan warna cet Nah jadi tuh macem-macem baret kayak gini Ada yang perlu diamplas dulu baru hilang Ada yang hanya perlu dilap, ada yang perlu dilap tapi diteken dikit Ada juga yang perlu dilap tapi pakai kompon Ada juga yang perlu diamplas dan ada yang harus sampai ngecat ulang Nah taunya kayak gimana Ini adalah baret yang pertama Bisa kita lihat bahwa Kalau kita deketin Ini baretnya sudah mencapai permukaan yang paling dasar yaitu Permukaan bumper adalah plastik Ini sudah mencapai plastik Caranya gampang Itu kita cobain aja Kita sentuh Kita rasakan Ketika bagian plastik terasa lebih Lebih dalam Kayak gini Dan yang pasti Kebanyakan plastik itu warna hitam Dan abu-abu ada juga Jarang plastik yang warnanya putih Nah Ini ketika kita merasakan bahwa ini sudah dalam banget Artinya Cetnya Permukaan cet yang paling luar Ini sudah terkelupas Atau sudah hilang Sudah tergerus Nah Ada lagi yang sebelahnya Ada lagi yang sebelah sini Kalau kalian bisa lihat Ini kita bisa rasakan juga Bahwa Permukaannya Tergerus juga Kelihatan sudah bekas baret juga Tapi belum sampai ke plastik Hanya permukaan Kalau dilihat permukaan furnis Dan menyentuh Ke bagian cet lebih sedikit Nah Ini masih bisa dikurangin Dengan cara di amplas Jadi Permukaan yang luka dalamnya itu Dibantu dengan amplas Jadi kelihatan lebih rata Bukan baretnya hilang Tapi diratain Pinggir-pinggir sebelahnya Jadi Rata Dan terkesan baretnya hilang Padahal baretnya itu Tetap ada Hanya pinggir-pinggirnya yang ditipisin Sehingga Kelihatannya baretnya hilang Ini adalah Baret yang kedua Nah Kebetulan Baretnya ini sudah dicocol Lama cet Jadi Kelihatan banget Ya Ini baret yang ini sudah ditotol-totol Lama cet Tapi kita masih bisa lihat Bahwa permukaannya itu masih ada yang baret Ya Ini Permukaannya Baret dan Masih mungkin untuk di amplas Tapi harus diperhatikan juga Bahwa Bodi ini sudah penyok-penyok Bodi ini sudah penyok-penyok Kalau dilihat dari samping Ya Itu kelihatan banget sudah bonyok Enggak 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 Kalau kalian bisa lihat Bahwa si bodi ini sudah bonyok-penyok Jadi Walaupun baret ini kita hilangkan Tapi Bonyoknya Enggak bisa hilang Ini adalah Tipe baret yang kedua Walaupun yang kayak gini-gini Yang bagian atas ini Itu masih mungkin banget untuk dihilangkan Enggak mau fokus Ntar dulu Walaupun yang bagian kayak gini-gini Ya Bagian yang baret ini Itu masih mungkin untuk dihilangkan Tapi kelihatan ya Bahwa lapisan fernisnya itu sudah hilang Kita bisa lihat kenapa Taunya sudah hilang Karena Kotoran masuk ke dalam Dan Bagian-bagian sebelahnya Masih bersih Ini sudah dipersihkan bahwa Fernisnya sudah hilang Dan ini masih bisa ditipisin Nanti gue Unjukin caranya Tapi yang lain Yang gede-gede Yang sudah dalam Itu tidak bisa untuk dihilangkan Karena akan merusak Bagian cet yang lebih dalam lagi Oke Bagian yang berikutnya Ini adalah Bagian Baret lain lagi Ini baretnya cukup panjang Ya Kalau kita lihat Ini baretnya itu cukup panjang Dan Ini kelihatan Kalau yang bagian sini Ini sudah sampai menyentuh ke besi Dilihat aja Karakternya gimana Sedangkan yang lain-lain Ini masih halus banget Ini mungkin masih bisa dihilangkan Dan Kalau Ketemu baret seperti ini Untuk Penanggulangan pertama Ini kita lihat Kalau yang di bagian sini Ini masih tipis banget Sedangkan di bagian sini Sudah dalam banget Jadi kemungkinan besar Yang bagian sini Masih bisa ditipisin Masih bisa diratain Sedangkan yang ini Tidak bisa Oke Jadi ini dia adalah Bahan-bahannya ketika kalian Mengalami baret Jadi yang harus kalian siapkan Yang pertama adalah Kanebo Jadi disini tuh Agak beda Kanebonya disini Agak semi microfiber Terus yang kedua Kalian harus punya Amplas 2000 Ini penting banget Buat baret Yang agak dalam Kita akan menggunakan Ini amplasnya Dan Menggunakan kompon Ini kompon Yang digunakan Disini adalah Kompon yang Cukup Tajem Atau untuk Moles Jadi permukaannya itu Diharapkan bisa Datar Dan bisa rata Oke berikutnya Ini adalah Rabing kompon Ini sama juga Intinya digunakan Untuk moles Karena Kalau gak salah Yang ini tuh Lebih halus permukannya Jadi untuk Mengkilapkan Ini oke banget Tapi emang Lebih lama Untuk menghilangkan baret Oke selanjutnya Kita akan mulai Oh iya yang berikutnya adalah Ember Ember Ini penting banget Kita gunakan Untuk Menggunakan air Oke selanjutnya Kita akan memulai Oke 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 ini dia tadi Baret yang cukup halus ya Ini kalau ini udah pasti gak bisa hilang Tapi yang ini kemungkinan masih bisa Kita kurangin baretnya Kita ratain Ya Nah ini keliatan banget Nah ini keliatan banget bahwa Si baret yang ada di sebelah sini Ini akan kita kurangi Dan kita akan lihat perbedaannya Dengan cara di amplas Amplas itu menggunakan Disini udah ada yang pernah kepake sama gue Itu amplas 2000 Masukin ke air dulu Oke ini adalah amplas 2000 nya Dan ini gue akan menggunakan yang udah gue pake Yang pertama karena ini sifatnya amplas basah Dan kita ngamplas nya akan hati-hati banget Jadi kita menggunakan air Disini ada beberapa Step yang gue skip Jadi cara ngeamplas nya tuh Ini kan Permukaannya kecil banget ya Jadi kita harus hati-hati Amplas ini kita gunakan ketika Sudah fleksibel Ya Ketika udah mulai empuk Maka kita akan mulai mengamplas Biasanya gue menggunakan blok untuk amplas ini Tujuannya supaya rata Tapi karena ini permukaannya kecil Gue akan menggunakan jari aja Jadi sebaiknya tapi Temen-temen yang amplas Tetep pake blok Blok tuh semacam sendal Atau semacam tatakan Yang di belakangnya ngerata Untuk tujuannya Jadi permukaannya tuh gak Gak dekok Kita akan mulai mengamplas Ya Nah Yang amplas nya tuh harus Circle ya, harus bulet Gue videonya juga disini Ini Ini kita basahin lagi Dan kita mulai mengamplas Ya, oke Kelihatan sudah makin halus Dan Sudah makin rata ya Temen-temen bisa lihat di bagian sini Ini masih agak dalam Kita akan amplas lagi Oke Amplas nya tetep harus circle ya Harus muter Dan Ngelebar ya Ya, oke Kita udah bisa lihat bahwa Si permukaan ini sudah makin rata ya Ya, udah gak begitu dalam bolongnya Kita lakukan lagi Oke Ya, oke Sudah semakin cakep Kita akan lap berikutnya Ini gunanya kanebo tuh untuk ngelap Ya Ya, oke Sekarang kita bisa lihat Garis yang tadi ada disini Udah mulai hilang Ya Dan Sudah mulai mulus Tinggal sedikit nih yang ada disini Emang gak bisa maksimal banget Namanya Sudah cacat Tapi kita coba hilangin sedikit lagi Kita coba lagi Agak ditekan sedikit gak apa-apa ya Tapi ingat harus hati-hati banget Karena bisa menyebabkan kerusakan yang lain Nah Ya Ya udah kelihatan banget ya Bahwa Yang tadi garis disini udah mulai hilang Tapi masih ada sedikit banget disini Coba sekali lagi Sebelum kita sudahi Oke Oke kelihatannya udah cukup bagus Ya udah halus banget dan Sudah gak begitu kelihatan Kalau misalnya Sudah di amplas Proses yang pertama yaitu pengamplasan Ini di bagian yang cukup Medium Gak begitu dalam Tapi dalam juga Jadi dibilangnya itu apa ya Ya sedang lah Gak terlalu parah Ini bisa kita hilangkan dengan cara amplas Jadi amplas itu tujuannya ngeratain Permukaan yang udah baret itu biasanya kayak gini Karena tergerus hilang Dengan di amplas maka kita ratain lagi Pinggir-pinggirnya Kita bikin landai seakan-akan Permukaannya sama Jadi gak pernah ada baret Walaupun Cet itu jadi lebih tipis Tapi jadi lebih rata Jadi baret itu Akan gak kelihatan Setelah di amplas maka Kita bakal dicinin lagi Karena ini amplas grade 2000 Kita akan Halusin lagi balikin ke mengkilap Karena amplas ini Sifatnya bikin Cet itu jadi butek Karena ada baret Halus banget Kita akan menggunakan kompon Oke Ini kompon yang digunakan Adalah mereknya Varekla Ini buatan mana ya Hmm Gak jelas buatan mana Tapi kayaknya Oke juga Sama Pakai kompon ini dikit aja Ini gua kebanyakan Ya Cukup ditaruh disitu Dan Sebaiknya Menggunakan mesin Cuma buat Kalian amatiran Yang bukan profesional Di bidang Cet Sebaiknya menggunakan tangan Karena Keperluannya juga Gak gede-gede banget Dan keperluannya hanya sedikit-sedikit Menggunakan tangan Sama prinsipnya kayak mesin Ini agak melelahkan Tapi cukup membantu Prinsipnya Molesnya harus circle Setelah harus muter ya Sudah keliatan Dan Baretnya sudah semakin Hilang Dan jadi licin Dan halus Oke Oke itu dia tadi Macem-macem Baret pada Cet mobil Ada yang perlu digosok Ada yang perlu di amplas Ada yang perlu di kompon Nah buat kalian Yang sering ngebaretin Bodi mobil Sering-sering lah Beramal Karena beramal Sesungguhnya bukan Cuma ngasih duit Ketukang minta-minta Tapi bisa jadi Ngasih kerjaan Ke bengkel Cet Atau ke bengkel body repair Gitu dulu video vlog dari gue Di-like, di-subscribe, di-share Thanks for watching See you on the next video vlog